selamat menikmati 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 mbak selamat menikmati 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 Nah sebagai bukti dia itu belajar Maka dia membuat resume Pengen cepat membuat resumenya Nanti resumenya tulis tangan saja Tulis tangan sendiri-sendiri Jadi dibaca ada bab 1 Bab 1 ada beberapa kelompok belajar Kegiatan belajar ya Kegiatan belajar 1, 2, 3, 4 Kemudian ini-ini di resume Di resume, di ringkas Tulis tangan saja Habis itu nanti ngumpulkannya Silahkan di foto Kemudian di email ke saya Di email atau di email saja Biar tidak tercecar kemana-mana Di email ke saya Kayak gitu Itu aturan yang perlu saya sampaikan Sehingga harapan saya Teman-teman sekalian ini Semuanya mendapatkan nilai Kegiatan belajar Kehadiran Keaktifan itu Oke ya Jadi ini tolong difahami Tidak perlu saya ingatkan Tidak perlu saya Tunjuk Ketika tidak Hadir Minggu depan Misalkan Mas Muhli Sin tidak hadir Tidak usah Kemudian minggu depan Saya umumkan Ini nama ini tidak hadir Tolong buat resume-nya Tidak usah Anda sudah semester 4 Tanggung jawab sendiri-sendiri Sudah Dewasa Jadi ngerti sendiri Oh kemarin saya tidak hadir Sudah buat resume-nya sendiri Kemudian Apa Kemudian Di Email-kan ke saya Ya Email-nya bukan ini ya Alamat email-nya Nanti saya kasih Alamat email Yang khusus Untuk menampung tugas-tugas Teman-teman sekalian Nanti saya kasih tahu Ini bukan alamat email Untuk itu Ini Email kalau untuk Komunikasi dengan saya Di Luar Apa Akademik seperti ini Silahkan email Alamat email ini Tapi kalau untuk Kegiatan pembelajaran Di Kelas Management Operasi Nanti saya Ada email tersendiri Ya Nanti saya Saya Tuliskan Oke Jadi Itu ya Yang ketiga Perkuliahan Atau Kehadiran Saya Perhitungkan Saya Harapkan Semuanya Bisa Mempunyai nilai Hadir Semua 100% Nah Kalau yang Tidak bisa hadir Ganti dengan tugas Sendiri Tugas tambahan Tugas individual Yang mana Itu Kasus By Kasus Kasus Perkasus Ada yang Tidak bisa datang Hari ini Ganti Dengan Membuat Apa namanya Membuat Resume Jelas ya Nah Kemudian Yang keempat Nanti ada Tiga tugas Yang Nanti ada Tiga tugas Yang Apa namanya Yang akan Saya berikan Minimal Di luar Yang tugas tambahan Yang tugas tambahan Itu kan Hitungannya Kehadiran Teman-teman sekalian Kehadiran Teman-teman sekalian Mengikuti Pembelajaran Resume Itu tugas Kalian sendiri Yang Karena Tidak datang Tidak datang Ke kelas Ya Nanti ada Tiga tugas Nanti akan Saya bagi Dalam Apa Tiga Tahapan Di awal Di tengah Sama di Akhir Mendekati Akhir Minimal Tiga Jadi Akan Saya berikan Nanti Tugasnya Minimal Tiga Nah Nanti ada Info-info Yang belum Disampaikan Bisa Saya Sampaikan Menyusul Tidak Apa-apa Ya Asal Tidak Baru Apa Mau Berakhir Lima Menit Mau berakhir Kemudian Baru Masuk Ya Itu Tidak Terhitung Kuliah Ya Jadi Terhitung Hadir Saja Tapi Tidak Terhitung Pembelajaran Mengikuti Pembelajaran Ya Kalau Telat Di tengah-tengah Misalkan Kuliah Jam 9 Ada yang Masuk Setengah 10 Karena Memang Baru Selesai Tugas Ya Tidak Apa-apa Saya Perhitungkan Hadir Jadi Kalau Anda Pengen Enak Ya Hadir Dalam Kelihah Setuton Ini Tidak Usah Merisumel Tapi Kalau Terpaksanya Tidak Apa Bisa Hadir Ya Merisumel Dan Ingat Tidak Perlu Saya Ingatkan Insya Allah Nanti akan Saya umumkan Kehadiran-kehadiran Ini Ya Minggu ini Minggu pertama Tanggal sekian Yang hadir ini Yang tidak hadir Ini Tetapi Tidak perlu Menunggu Saya mengumumkan Buat langsung Kemudian email Saya Bilang Saya tidak hadir Tanggal sekian Bulan sekian Pertemuan Sekian Yang saya Tidak hadiri Adalah Modul Ketiga Misalkan Terus Anda Sampaikan Apa Namanya Resumenya Resumenya Tulis tangan Saja Di foto Kemudian Dikirimkan Secara email Saya pikir itu Jelas ya Kemudian Keaktifan Anda Di dalam Kelas ini Dalam Pluton ini Nanti Kalau ada Pertanyaan Yang saya Lontarkan Kemudian Anda Jawab Pun Juga akan Saya Perhatikan Akan Saya Catat Juga Begitu ya Oke Jelas Jelas Kemudian Kita Mulai Perkulian Pada Malam Hari ini Saya Rencanakan Ada Dua Modul Yang nanti Selesai Harusnya Kalau tadi Jam 9 Pas Saya Selesai Jam Sebelas Tapi Kalau Tidak Cukup Ya Nanti Satu Setengah Modul Atau Ya Kita Lihat saja Nanti Cukup Tidak Oke Ya Modul pertama Silahkan Dibuka Itu ada Hal Yang akan Kita bahas Yang pertama Adalah Manajemen Operasi Pengertiannya Kemudian Yang ketiga Yang kedua Jenis Operasi Bisnis Kemudian Yang ketiga Operasi Strategi Operasi Nah Ada Beberapa Hal itu Kita Masuki Yang pertama Dulu Tentang Pengertian Manajemen Operasi Apa Itu Manajemen Apa Itu Operasi Oke Jadi Produksi Ini 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 ya Bagannya Apa itu Pengertian Produksi Pertanyaan Saya lontarkan Satu Menit Produksi Jadi Dialog Dialog Kita Via chat Oke Kegiatan Yang 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 Memberikan Nilai Tambah Mengkreasikan Sesuatu Yang mana Sesuatu Itu mempunyai Nilai Tambah Nah Nilai Tambah Itu Nanti Ada Beberapa Jenis Ya Ya Ada Beberapa Jenis Di Modul Disebutkan Ada Empat Jenis Nilai Tambah Ya Yang Pertama Apa Manfaat Atau Nilai Tambah Bentuk Kemudian Yang Kedua Manfaat Tempat Manfaat Waktu Manfaat Kepemilikan Manfaat Bentuk Jadi Ada Suatu Kegiatan Dimana Ini Memproduksi Suatu Barang Nah Produknya Ini Barang Keluarannya Ini Tentunya Akan Berbeda Bentuknya Dengan Inputnya Atau Masukannya Jadi Ada Satu Bahan Kemudian Diproduksi Kemudian Menjadi Satu Barang Nah Kan Disana Ada Perubahan Bentuk Nah Dimana Perubahan Bentuk Ini Mempunyai Nilai Tambah Mempunyai Nilai Tambah Contohnya Contohnya Apa Ada Satu Kain Kemudian Diproses Produksi Kemudian Kain Itu Berubah Menjadi Satu Baju Celana Jaket Kaos Dan Seterusnya Bentuknya Sudah Berubah Bentuknya Berubah Nah Dari Bentuk Yang Berubah Ini Dia Mempunyai Beberapa Manfaat Misalkan Kalau Baju Satu Menuntuk Aurod Satu Kebutuhan Mendasar Manusia Kemudian Apa Namanya Manfaat Yang Lain Ini Bernilai Estetika Dengan 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 Mengenakan Baju Yang Bagus Pinter Memadu Padankan Kemudian Atau Desainnya Yang Bagus Tidak Belum Baru Ataupun Mahal Tetapi Kalau Memang Pinter Apa Menyesuaikan Sehingga Bisa Tampil Dengan Cantik Tampil Dengan Gagah Nah Ini Ada Nilai Estetikanya Mas Muhri Sin Menyontohkan Tebu Kemudian Diolah Menjadi Gula Ataupun Produk Turunan Lainnya Ya Bisa Kemudian Yang Kedua Manfaat Tempat Ini Terkait Dengan Perubahan Atau Perpindahan Lokasi Dari Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Ya Satu Tempat Ke Tempat Yang Lain Nah Ini Pada Umumnya Jasa Jasa Transportasi Yang Mempunyai Atau Memberikan Pelayanan Untuk Memindahkan Satu Barang Satu Barang Dari Tempat Satu Ketempat Yang Lain Jadi Dia Jenis Usahanya Mempunyai Manfaat Membunyikan Manfaat Memindahkan Barang Atau Orang Dari Satu Tempat Ketempat Yang Lain Ada Manfaat Tempat Di Sana Kemudian Manfaat Waktu Dan Manfaat Kepemilikan Manfaat Waktu Gimana Contohnya Ada Yang Bisa Beri Contoh Silahkan Jawab Satu Menit Aja Karena Waktu Kita Terbatas Dua Jam Untuk Dua Pembelajaran Dua Modul 2146 Sampai 2147 Warung Contohnya Gimana Mbak Warung Makan Mbak Sati Contoh Barang Musiman Bagaimana Penjelasannya Jangan Dua barang Di Lengkapi Dengan Mbak Riese Riese Rianti Ini Kalau Bahasa Inggris Rice Rice Ini Salah Satu Hasil pertanian Beliau jawabannya juga Jawabannya adalah hasil pertanian Ini manggilnya gimana nih Rice atau Rice atau Ice Ya jadi hasil pertanian Pada saat musim panen Dia Mempunyai nilai yang berbeda dengan pada Masa musim Pacekle Musim tidak panen Apalagi sampai pacekle Kemarau yang berkepanjangan Jadi Hasil pertanian ini Juga terkadang Terkait dengan Masalah waktu Waktu panen sangat banyak Kemudian habis itu Apa namanya Habis itu Mungkin Harga jualnya bisa Lebih Lebih murah Kalau pas langka Menjadi Lebih mahal Kemudian manfaat kepemilikan Ini adalah Suatu barang Yang mana ada Surat-surat kepemilikannya Sehingga Hanya bisa Dihitam putihkan Di apa-apakan oleh si Pemiliknya Ini Barang dagangan yang Mempunyai Setifat kepemilikan Misalkan Kendaraan Bermotor Ataupun mobil Kemudian rumah Property Gedung Kita lanjut Nah Tadi kita Sudah mengetahui Tentang produksi Yaitu Kreasi Atau Pembuatan Produk Untuk Memperoleh Nilai tambah Nilai tambahnya Tadi ada Empat Disini Produksinya Ketika Kita memproduksi Suatu Barang Kita membutuhkan Input Membutuhkan input Atau Masukan Dalam bahasa Indonesia Diproduksi Kemudian Ada keluaran Atau output Disini Ya Nah Apa saja input itu Coba Kita lihat Input nanti Disana Ada Beberapa Hal Di Slide berikutnya Insya Allah Nanti Nah Ada Yang Mengingkat Dengan 5M Material Tadi Mbak Siapa Menyampaikan Tadi Material Kemudian Bahan baku Ya Material Bahan Bahan baku Kemudian Barang Maksudnya apa Barang Ini barang keluaran Atau Tidak Kalau yang dimaksud Barang Barang itu adalah Bahan Ya Bisa Kemudian Karyawan Atau men Kemudian Kemudian Ada alat Yang digunakan Atau mesin-mesin Yang digunakan Maka Yang ketiga Adalah Mesin Kemudian Juga butuh Dana Modal Uang Money Kemudian Juga Butuh Perlengkapan Tambahan Atau Media-media Tertentu Yang kelima Media Kemen Mesin Money Material Media Mau tambahan lain Bisa Ya Itu Itu Beberapa inputnya Nah Kemudian Pengertian kedua Tentang manajemen operasi Manajemen Sebagaimana Anda Mesti sudah Membaca Banyak pengertian Tentang manajemen Karena ini Sudah semester 4 Nah Salah satu Pengertian manajemen Dari banyak Pengertian manajemen Itu adalah Proses perencanaan Jadi Merencanakan Kemudian Mengorganisasi Supaya Bisa terselenggara Dengan baik Perlu Organisasi Kemudian Di dalam Organisasi itu Nanti ada yang Mengarahkan Ada yang Mengkoordinasikan Dan ada yang Diarahkan Ada yang Dikoordinasikan Kemudian Kemudian Apa Ada proses Evaluasi Pengendalian Di sana Jadi proses Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengordinasian Dan Pengendalian Ini Pengertian Yang ada Di Modul Anda Banyak Pengertian Tentang manajemen Fungsi-fungsi Manajemen Juga banyak Ada satu Buku Setengah Dari Modul Anda Itu Tebalnya Isinya Dari Halaman Pertama Hingga Halaman Terakhir Mung Definisi Manajemen Hanya Itu saja Hanya Itu saja Tapi Ngumulkan Definisi-definisi Manajemen Dari Banyak Pendapat Banyak Pakar Ada satu Buku Jadi Ini Yang Dipakai Salah Satu Pengertian Saja Nah Kemudian Operasi Itu apa Satu set Aktivitas Untuk Memperoleh Nilai Tambah Melalui Transformasi Atau Pengubahan Dari Input Menjadi Output Ada Proses Untuk Mengubah Dari Input Menjadi Output Itu Operasi Nah Kalau Kemudian Digabungkan Gimana Manajemen Operasi Satu set Aktivitas Yang nanti Terdiri Dari Proses Perencanaan Pengorganisasian Pengarahan Pengoordinasian Pengendalian Guna Mendapatkan Nilai Tambah Melalui Suatu Proses Transportasi Transformasi Apa Ini Slide Oke Ini Yang 5M Tadi Main Mesin Material Bahan Baku Bahan Penolong Kemudian Money Media Nah Bahan Baku Juga Ada Bahan Penolong Atau Bahan Pembantu Apa Bedanya Satu Menit Bahan Baku Dan Bahan Pembantu Apa Bedanya Satu Menit Nanti Yang Gak Pernah Jawab Biar Saya Ada Nilai Ke Aktifan Saya Tunjuk Oke Mbak Mbak Rohmawati Silahkan Silahkan Mbak Rohmawati Masih Menulis Bisa Bisa Ditambahkan Penjelasannya Mbak Rohmawati Mbak Rohmawati Menjawab Bahan Baku Adalah Bahan Utama Yang digunakan Bahan Pembantu Bahan Pelengkap Ada Ditambahkan Lagi Definisinya Silahkan Mbak Rohmawati Kemudian Silahkan Mbak Rupiah Mbak Rupiah Mbak Rupiah Saya Saya Kok Belum Melihat Karya Tulisnya Cetnya Mbak Rupiah Hadir Atau Sudah Terlelap Ya Sudah Dua Menit Sudah Dua Menit Oke Nanti Mbak Rupiah Silahkan Menjawab Pertanyaan Selanjutnya Siap Siap Yang lain Juga Boleh Menjawab Tidak Bener Kan Terlelap Oke Jadi Bahan Baku Ini Adalah Bahan Pokok Bahan Utama Yang Hukumnya Ini Harus Ada Kalau Nggak Ada Maka Ya Prosesnya Nggak Jadi Berjalan Proses Produksinya Nggak Jalan Kalau Kemudian Proses Produksinya Nggak Jalan Maka Outputnya Atau Barang Keluarannya Ya Nggak Ada Misal Membuat Baju Bahan utamanya Secara Umum Itu kan Kain Kalau Nggak Ada Kain Ya Nggak Jadi Bajunya Itu Ini Secara Umum Secara Umum Baju Bukan Yang Kemudian Ada Yang Membuat Dari Hal Hal Yang Apa Neleneh Neleneh Meskipun Itu Unik Meskipun Itu Bisa Misalkan Membuat Baju Dari Pelepah Kurma Ya Bisa Dari CD Yang Bekas Pernah Saya Lihat Di TV Gaun Dari CD Bekas Tidak Pakai Kain Ya Bisa Tetapi Secara Umum Yang Tadi Saya Sampaikan Adalah Ini Dalam Kegiatan Bisnis Kemudian Yang Umum Di Perjual Belikan Baju Itu Bahan Bagunya Adalah Kain Jika Tidak Ada Kain Maka Ya Proses Produksinya Berhenti Kalau Proses Produksinya Berhenti Kemudian Tidak Ada Outputnya Nah Bedanya Kalau Dengan Bahan Penolong Ini Sebentar Kalau Tadi Ada Saya Sebutkan Baju Gaun Pengantin Berbahan Dasar CD Semua Itu Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Bahan Bakunya Adalah CD Itu Kalau Tidak Ada CD Yang Kemudian Di CD Compact Dis Itu Yang Untuk Nyimpen Data Atau Film Atau Apa Itu Nah Kalau Tidak Ada CD Itu Maka Tidak Jadi Orang Dia Konsepnya Memang Membuat Gaun Dari CD Nah Gimana Kalau CD Tidak Ada Atau Kurang Hanya Separuh Tidak Jadi Sesuai Dengan Desain Dia Gitu Ya Nah Kalau Bahan Penolong Ini Adalah Bahan Yang Mana Dia Bisa Disubstituskan Bisa Digantikan Oleh Bahan Yang Lain Sehingga Tidak Mengganggu Kegiatan Proses Produksi Dan Barang Itu Tetap Ada Output Tetap Bisa Dihasilkan Jadi Kalau Tadi Saya Contohkan Tentang Baju Tidak Ada Apa Namanya Tidak Ada Kancing Baju Benik Button Ya Ganti Dengan Resleting Zipper Misalkan Seperti itu Tidak Ada Rotan Akar Pun Jadi Ayo Itu Pepatah Oke Selanjutnya Kemudian Tadi Tentang Bahan Material Kemudian Selanjutnya Input Selanjutnya Adalah Karyawan Nanti Bisa Dibedakan Menjadi Karyawan Yang Ahli Dan Terlate Ada Yang Ahli Tetapi Tidak Terlate Ada Yang Tidak Ahli Tapi Terlate Dan Juga Ada Yang Tidak Ahli Dan Belum Terlate Karena Masih Baru Yang Membedakan Disini Ahli Pakar Dengan Yang Tidak Ahli Itu Salah Satunya Adalah Apa Namanya Pendidikan Formal Yang Di Dapatkan Pendidikan Formal Seperti Ini UT Universitas Kemudian SMA Kejuruan Dan S1 S2 S3 Ahli Kemudian Dia Karena Menengkuni Bidangnya Sudah lama Melakukan Hal yang Sama Rutin Ada Pengembangan Ini Itu Sehingga Sangat Terlate Dan Kemudian Belajar Sampai Ketidak Ahli Tapi Dan Juga Belum Terlate Kemudian Nah Ini Pergiatan Belajar yang Kedua Tentang Jenis Operasional Business Nah Tadi Kita Membahas Tentang Proses Produksi Create Something That Have Added Value Ya Memproduksi Atau Mengkreasikan Sesuatu Yang mana Sesuatu itu Mempunyai Added Value Nilai Tambahnya Nah Hasil dari Proses Produksi Ini kan Produk Ya Nah Produk Ini Bisa Kita Bedakan Menjadi Dua Satu Produk Barang Yang Kedua Produk Jasa Ya Produk Barang Ini Dihasilkan Oleh Usaha Manufaktur Kalau Produk Jasa Ini Dihasilkan Oleh Bisnis Atau Usaha Bidang Jasa Ini Usahanya Produk Jasa Jasa Kan Gak ada Produknya Ada Namanya Nanti Produk Penghantar Jasa Kalau Mau lengkap Produk Penghantar Jasa Contohnya Apa Contohnya Apa Dalam Bukunya Ya Silahkan Mbak Saat ini Kayaknya Menulis Membeli Contoh Silahkan Contoh Produk Jasa Contoh Produknya Bukan Jenis Pekerjaannya Produk Jasa Dokter Dokter Produk Jasa Ini Produknya Bukan Jasanya Kalau Anda Menjawab Tadi Dokter Itu Disini Tadi Ada Menjawab Salon Itu Disini Kemudian Ada Yang Menjawab Transportasi Bisnis Transportasi Itu Disini Nah Yang Saya Tanyakan Produknya Produknya Apa Produknya Apa Tidak Satu Menit Tidak Cukup Tidak Cukup Satu Menit Tidak Usah Lama Lama Rampung Rampung Pokoknya Saya Beritanya Kemudian Langsung Maksimal Saya Kasih Waktu Satu Menit Nah Tadi Ada Yang Menjawab Tadi Ada Yang Menjawab Dokter 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 Itu Disini Di Kegiatan Atau Usaha Di Bidang Jasanya Nah Kemudian Kalau Di Jasa Dokter Nah Apa Produknya Produknya Apa Misal Ini Dokter Gigi Misal Dokter Gigi Nah Anda Datang Kedokter Gigi Atau Seseorang Bukan Anda Seseorang Datang Kedokter Gigi Karena Giginya Sakit Berlubang Kemudian Dikasih Sama Dokter Ini Apa Namanya Gif Apa Gif Itu Ya Untuk Nambal Gigi Anda Yang Lubang Tadi Atau Seseorang Yang Ginginya Lubang Tadi Nah Gif Gif Yang Untuk Nambal Itu Adalah Produk Penghantar Jasa Kemudian Masih Ditambah Lagi Misalkan Obatnya Nah Itu Juga Produknya Produk Jasa Produk Penghantar Jasa Kalau Dokter Nyap Itu Profesinya Tersendiri Pada Jasa Bidang Jasa Ini Itu Ya Jelas Jadi Ada Satu Barang Dimana Barang Itu Bukan Sebagai Barang Atau Produk Dari Manufaktur Tapi Dia Jasa Dia Ada Mengiringi Jasa Itu Karena Atau Agar Supaya Jasanya Itu Ter Rasa Jasanya Terasa Anda Gigi Belubang Sedang Parah Parahnya Sampai Apa ini Abuh Abuh Itu Apa ya Bahasa Jawa TV TV Tembem Mendadak Ya Bengkak Ya Mbak Saat ini TV Nya Bengkak Langis Sakitnya Anda Datang Ke Dokter Gigi Habis Itu Dilihat Enggak Dilihat Pun Enggak Habis Itu Cuman Sudah Gak Apa Istirah Saja Bayar Rek 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 500 NT Anda Suruh Pulang Gak Kasih Apa Apa Dilihat Pun Enggak Nah Opos Yang Dirasakan Bisa Bisa Anda Marah Nah Mesti Dia Akan Memberikan Sesuatu Sesuatu Itu Entah Advise Nasehat Kemudian Bisa Juga Dilengkapi Dengan Reset Bisa Juga Dilengkapi Dengan Barang Barang Lain Atau Product Sorry Product Lain Yang Nanti Itu Disebut Dengan Produk Penghantar Jasa Bukan Produk Barang Manufaktur Contoh Lain Warung Makan Warung Makan Menu Menu Yang Disajikan Itu Ada Soto Sate Ketoprak Rawon Misalkan Nah Itu Di restoran Di rumah Makan Itu Termasuk Apa Produk Barang Atau Produk Jasa Setengah Melihat Ini Cepat Jret Di restoran Rumah Makan Ada Menu Yang Disajikan Soto Kemudian Sate Kemudian Rawon Dan Sosnya Itu Termasuk Produk Apa Barang Atau Jasa Nah Ini Dia Itu Termasuk Produk Penghantar Jasa Produk Penghantar Jasa Karena Dia Menawarkan Si rumah Makan Tadi Menawarkan Apa Namanya Dia Menawarkan Satu Apa Namanya Satu Makanan Satu Jasa Yang Mana Si Pelanggan Yang Datang Itu Nanti Bisa Menikmatinya Dengan Rasa Yang Lezat Tentunya Dengan Tidak Usah Memasak Selesai Makan Juga Tidak Usah Mencuci Piring Tinggal Diletakkan Di Satu Tempat Atau Kalau Di Indonesia Tinggal Pergi Nanti Ada Pelayannya Yang Memberesi Dia Menjual Jasa Menyediakan Makanan Supaya Orang Orang Yang Sedang Laper Haus Itu Bisa Segera Menghilangkan Rasa Rasa Itu Tanpa Ada Effort Yang Belebihan Nah Supaya Itu Terasa Hilang Rasa Haus Hilang Rasa Kenyang Rasa Apa Rasa Rasa Laparnya Maka Harus Ada Barang Yang Bisa Menghantarkan Jasa Contohnya Tadi Itu Sotonya Itu Estelernya Itu Dan Dan Seterusnya Mbak Saat Ini Memberikan Clue Atau Ciri Ciri Jasa Disebutkan Disitu Jasa Karena Tidak Dapat Dijual Kembali Lah Iya Iya Soto Habis Anda Makan Habis Itu Anda Jual Kembali Bicara Nah Maka Soto Yang Dihidangkan Kemudian Yang Sudah Di Apa Namanya Apa Ya Yang Sudah Anda Dikmati Nah Itu Kan Jasa Kan Tidak Bisa Dijual Kembali Jasa Si Dokter Tadi Ya Anda Apakah Bisa Menjual Lagi Anda Sakit Kemudian Abis Itu Ternyata Dikasih Obat Sembuh Gitu Nah Kemudian Jasa Yang Dia Berikan Berupa Nasehat Berupa Advise Saran Kemudian Juga Suggesti Yang Diberikan Kemudian Obat Dengan Takaran Yang Pas Sama Sama Sakit Kepala Mungkin Bisa Obat Beda Antara 2-3 Pasien Karena Yang Satunya Memang Sudah Parah Ini Barusan Kemudian Sosnya Nah Itu Jasa Yang Dia Jual Nah Kalau Produk Manufaktur Ini Biasanya Dari Perusahaan Manufaktur Yang Mana Sekali Memproduksi Umumnya Dalam Jumlah Yang Banyak Masal Nanti Habis ini Kita Bahas Tentang Ciri Cirinya Ciri Cirinya Oke Ini Apa Beda Manufaktur Dengan Jasa Saya Bacakan Cepat Tadi Ilustrasinya Sudah Yang Pertama Produknya Itu Berujud Sehingga Terlihat Dengan Jelas Langsung Kebalikannya Dengan Jasa Jasa Banyak Tidak Berujud Sehingga Tidak Terlihat Dengan Jelas Kemudian Beli Terpisah Terpisah Di Pabriknya HTC Entah Dimana Lokasinya Asus Anda Beli di Kuanghua Tapi Tempat Produksinya Tidak Disitu Kalau Rumah Makan Rumah Makan Tadi Itu Rumah Makan Anda Misalkan Laper Di TMS Kemudian Mau makan Turun Ke Bawah Tanah Ke Salah Satu Toko Indo Misalkan Atau Anda Acara Di Masjid Kemudian Masjid Besar Laper Makan Ke Sebelah Itu Ada Guci Nah Tempat Produksinya Kan Disitu Tempat Penjualannya Juga Disitu Itu Jasa Kebalikannya Dari Si Barang Eh apa Produk Barang Kalau Yang Manufaktur Produksi Dan Penjualan Umumnya Terpisah Tapi Kalau Jasa Nah Umumnya Dia Satu Lokasi Dokter Itu Yang Memproduksi Jasa Jasanya Dalam Tanda Petik Jualannya Ya Di Salon Salon Apa Isoh Terpisah Anda Mau Krimbat Ya Anda Mau Dirias Pacak Rias Mau Nganten Periasnya Di Tau Yuen Andanya Di Taipei Jadi Nah Itu Sulapan Ya Pun Terjadi Pun Enggak Kemudian Yang Keenam Ada Tenggang Waktu Antara Produksi Dan Konsumsi Tenggang Waktunya Biasanya Lama Dari Produksi Misalkan Apa Handphonenya Itu iPhone Apalagi Diproduksi Di luar Taiwan Kemudian Masuk Ke Taiwan Butuh Waktu Yang Produksi Taiwan Pun Juga Hari Ini Diproduksi Belum Tentu Juga Hari Itu Ada Di Tempat Penjualan Tapi Beda Dengan Warung Makan Tadi Warung Makan Malah Justru Sehabis Dari Kuali Panci Wajan Bak mie Godop Bak mie Goreng Nah Paling Enak Kalau Kemudian Langsung Disantap Tapi Kalau Kemudian Ditunggu Satu Minggu Yoh Wes Dati Gak Sih Ini Ada Otom Otomasi Ini Mohon maaf Salah Otomasi Ada Apa Mesin Mesin Yang Apa Memproduksi Itu Robotik Tempat Fasilitas Produksi Penting Untuk Penentuan Biaya Kemudian Kualitas Mudah Di Ukur Contohnya Ini Handphone Berkualitas Bagus Atau Enggak Gampang Diukur Suaranya Jernih Kemudian Layarnya Apa Namanya Jelas Juga Kemudian Apalagi Ya sesuai dengan standar Dari Handphone Itu Atau Kalau Misalkan Apa Namanya Baju Standar Dari Pabrik Itu Apa Misalkan Tidak Banyak Jahitan Yang Rusak SPI Per inch Tiga Jumlahnya Tiga Semua Misalkan Kemudian Tidak Ada Yang Meridel Apa Cahitannya Jadi Bisa Dikuti Dengan Mudah Sebaliknya Kalau Jasa Itu Relatif Susah Sama Sama Anda Ke Warung Yang Sama Yang Satu Merasa Wah Ini Lezat Benar Karena Pedis Cocok Anda Suka Pedis Yang Satunya Wah Rana Ablas Kepedis Saya Nggak Bisa Menikmati Perut Saya Langsung Mual Mual Usah Hampir Tanpa Ada Kontak Antara Produsen Dengan Konsumen Anda Beli Handphone Apakah Ketemu Dengan Produsen Direktur HTC Direktur iPhone Apakah Jangankan Sama Direkturnya Dengan Karyawan Yang Ngutek Spare Part Itu Itu Produk Manufaktur Tapi Kalau Produk Jasa Ketemu Itu Antara Produsen Dan Konsumen Kontaknya Relatif Sering Atau Bisa Kontak Langsung Ya Ada Kontak Langsung Bukan Sering Tapi Ada Kontak Langsung Anda Datang Ke Warung Itu Ke Indo Bu Miayam Satu Oke Siap Habis itu Lima Menit Kemudian Dihidangkan Ada Satu Kontak Antara Produkir Dengan Konsumen Itu Maka Tadi Rumah Makan Yang Tadi Saya Tanya Itu Ada Menu Soto Sate Rawon Dan Seluruhnya Itu Apa Jasa Atau Manufaktur Ada Yang Jawab Manufaktur Kalau Kemudian Dicocokkan Dengan Karakteristik Jasa Nah Maka Jelas Rumah Makan Itu Termasuk Di Bidang Jasa Itu Ya Ini Tadi Sudah Kita Bahas Pada Waktu Bahas Di Karakteristik Barang Produk Manufaktur Jadi Saya Lanjut Oke Nah Itu Kalau Tadi Jenis Apa Produk Nah Kemudian Sekarang Jenis Perusahaan Dilihat Dari Produknya Dilihat Dari Produk Yang Pertama Adalah Perusahaan Manufaktur Kemudian Yang kedua Perusahaan Non Manufaktur Non Manufaktur Nanti Bisa Masuk Di Jasa Contohnya Perusahaan Manufaktur Dia Memproduksi Yang pertama Memproduksi Produk Dalam Satuan Unit Dalam Satu Satuan Kemudian Yang kedua Perusahaan Yang memproduksi Produk Dalam Kelompok Kemudian Yang ketiga Produk Perusahaan Yang menghasilkan Produk Secara Masal Sekali Produksi Dalam Waktu Tertentu Banyak Misalkan Sama-sama Satu Hari Yang Satuan Jumlahnya Satu Unit Dua Unit Pol Sepuluh Unit Dia Membuatnya Per Unit Dia Membuatnya By Unit Karena Sistem Kerjanya By Unit Selesai Satu Baru Mengerjakan Yang Lain Nah Beda Dengan Yang Masal Ini Dia Mengerjakan Satu Orang Ini Tidak By Unit Mungkin Hanya Part Part Yang Saja Yang Menjadi Spesialisasi Dia Sehingga Dengan Sistem Kerja Secara Masal Tadi Bisa Produknya Menjadi Masal Banyak Yang Tengah Tengah Moderat Ini Adalah Kelompok Unit Nah Satu Menit Contoh Dari Masing-masing Perusahaan Penghasil Produk Dalam Satuan Unit Dalam Kelompok Unit Dalam Produk Masal Apa Satu Menit Boleh Menjawab Semuanya Silahkan Terkhusus Saya Minta Mbak Nurul Untuk Memberikan Jawaban Yang Lain Silahkan Tetap Jawab Yang Tidak Saya Tunjuk Tetap Jawab Tidak Apa Tapi Yang Saya Tunjuk Harap Menjawab Pertanyaan Saya Tadi Saya Kasih Waktu Satu Menit Jenis Jenis Usahanya Sama Ya Perusahaannya Sama Ya Atau Jenisnya Bidangnya Sama Supaya Kita Bisa Membandingkan Supaya Kita Bisa Membandingkan Antara Yang Menghasilkan Satuan Unit Kelompok Unit Dan Masal Satu Isi Terusaha Li volts Sudah 1 menit Sudah 1 menit Contohnya Dalam bidang yang sama Ya Dalam bidang Perbajuan Fashion Busana Nah contohnya Kalau yang penghasil Satu unit dia mengejakannya By unit Memang by unit Satu baju selesai dibuat Baru kemudian mengejarkan baju yang lain Mulai dari awal Dari desain hingga sampai selesai Itu mengejakannya per unit Ya Contohnya sih Ya penjahit-penjahit rumahan itu Desainer Dengan penjahitnya Modiste Tailor Itu ya Oke Nah Kebalikan dari itu Ada satu jenis susah yang dia memproduksinya dengan sistem yang berbeda Sama-sama membuat bajunya Sama-sama membuat bajunya Sama-sama membuat kaos Ya Sama-sama membuat Apa misalkan Kemeja Kawak yang tadi penjahit tadi itu Apa namanya Di teller tadi itu Atau di modiste Atau penjahit rumahan itu Dia memproduksinya Selesai satu Kemudian Pindah ke baju yang lain Pesanan Ngerjain pesannya Pesanannya Mbak Eni Nuraini Sampai selesai Selesai Kemudian baru mengejarkan Bajunya Mbak Eni Murtini Baru kemudian selesai Ngerjain Bajunya Mas Muhlisin Tapi beda Kalau kemudian Sistem yang dipakai Oleh si Garmen Dia memproduksi Masal Sama-sama Satu hari Disamping karena Memang jumlah karyawannya Yang banyak Tetapi juga Karena sistem kerjanya Yang Berbeda Kalau sistem kerjanya Si Modiste Atau teller Atau jahit rumahan Tadi Mengejarkan satu unit Selesai baru ke unit yang lain Beda Kalau di Garmen Dia mengejarkannya Tidak by unit Tapi by part Satu orang Misalkan saya Itu dari pagi hari Jam 8 Masuk kerja Hingga jam Katakanlah Jam 5 Atau 6 sore Ya saya hanya akan Mengejarkan kerah Kerah Tok Saya akan mengejarkan Bagian Saku Ya saku Tok Saya jahit Bagian Apa namanya Lengan Ya lengan Tok Dari situ Kemudian Kemudian Ada yang Apa SMD Atau Menggabungkan Menjahitkan Semua bagian itu Sehingga dalam Hitungan satu hari Itu bisa Lebih banyak Hasilnya Karena Sistem kerjanya Dia Apa Namanya Hemat Gerakannya Juga hemat Tidak macem-macem Ya kan Gerakannya Efisien Beda Kalau Ini Desain dulu Kemudian Dia membuat pola Habis itu Ganti Ambil bahan Lagi Gunting Habis itu Masih jahit Nah itu kan Per unit Membuat Satu unit Selesai Kemudian Ganti yang lain Kalau ini Bagian gunting Yang gunting Bagian jahit Yang jahit doang Jahitnya pun Juga per bagian Apa Kerah-kerah Jadi Spesial Di sana Karena spesial Kerjaannya Sehingga Efisien Secara waktu Sehingga dalam Suatu waktu yang sama Suatu hari yang sama Misalkan Dengan sistem Yang beda Misalkan Dengan jumlah Orang yang sama Misal ya Di Suatu modiste Anda Sepuluh orang Anda punya Modiste Anda Punya Anda punya Sepuluh karyawan Tapi sistem Kerjanya Bayi Satuan Sepuluh orang Itu mengerjakan Apa Desain Baju yang Sudir-sudir Dari awal Hingga akhir Nah Kemudian Ada kelompok Orang lain Apa Apa Saya Punya Sepuluh karyawan Juga Tetapi Dengan sistem Yang berbeda Dengan sistem Garmen Perusahaan Pabrik Garmen Tadi Nah Nanti Keluarannya Bisa Beda Anda Membuat Sepuluh Buah Saya Bisa Membuat Dua puluh Tiga puluh Empat puluh Buah Karena Dengan sistem Yang berbeda Bisa Apalagi Kalau kemudian Apa Pabrik Garmennya Ini Ribuan Karyawannya Ratusan Semakin Nah Di tengah-tengah Antara Produk Masal Dan Produk Satuan Unit Tadi Itu ada Kelompok Unit Kalau Dalam Bidang Busana Tadi Itu Jenis Usahanya Apa Konveksi Itu kan Jumlah Tenaga kerjanya Ratusan lah Kemudian Perbulannya Juga Tidak sebesar Kalau Pabrik Garmen Pabrik Garmen Sebulan Bisa Dua ribu Lima ribu Potong Baju Gitu Konveksi Ya Seratus Lima Lima ratus Potong Modiste Mungkin Satu Bulan Berapa Tiga puluh Lima puluh Seratus Bisa Mas Itu Satu bidang Yang sama Yaitu Bidang Fashion Atau Projek Tekstile Tetapi Jenis Usahanya Beda Karena Sistemnya Yang Berbeda Oke Itu Sudah Kemudian Yang Selanjut Perusahaan Non Manufaktur Ini Perusahaan Non Manufaktur Terkait Dengan Barang Dan Tidak Terkait Dengan Barang Jadi Seperti Yang Tadi Sudah Dicontakan Tentang Membahas Jasa Tadi Oke Ini Jenis Perusahaan Lain Yang Kemudian Dilihat Dari Pemicu Proses Produksinya Pemicu Proses Produksinya Jadi Ketika Kita Memproduksi Ya Ketika Kita Memproduksi Itu Karena Apa Karena Kita Mau Mensuplai Karena Kita Mau Menyediakan Barang Kita Ke Pasar Untuk Pasar Maka Disebut Make To Supply Terima Kalau Kita Memproduksi Karena Berdasarkan Pesanan Anda Nggak Akan Membuat Baju Dulu Kalau Nggak Ada Ordernya Kalau Nggak Ada Pesanan Yang Masuk Maka Disebut Make To Order Itu ya Jelas ya Misalkan Nah Rumah Makan Rumah Makan Itu Dia Ada Yang Order Juga Misalkan Anda Datang Sekasusnya Begini Datang Ke Warung Makan Kemudian Saya Pesan Bakso 2 Esteh 2 Kemudian Dibuatkan Ini Yaitu Make To Order Karena Ada Pesanan Nggak Ada Pesanan Yang Nggak Dibuatkan Dulu Contoh Sedang Itu Kemudian Nah Kalau Keteng Juga Demikian Tapi Sama-sama Makanan Sama-sama Makanan Kemudian Anda Oh Besok Ada Pengajian Tanggal 21 Di TMS Atau Ada Acara Kemarin BEM Di Monumen Itu Kemudian Kayaknya Banyak Orang Datang Saya Tak Buat Pintang Ah Nggak Usah Banyak Banyak 25 Saja Anda Bawa 25 Ini Tanpa Ada Yang Pesan Duluan Nah Nanti Disana Anda Jajakan Eh Pintang 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 Nah Itu Maka Contohnya Adalah Dia Memproduksi Karena Untuk Menyediakan Pasar Pasar Disini Bukan Tempat Yang Dimaksud Pasar Disini Apa Namanya Kumulan Dari Konsumen Jadi Dia Memproduksi Karena Untuk Men Supply Gitu Ya Jelas Ya Ini Sama-sama Memasak Apa Cintang Memasak Nasi Rames Tapi Yang Yang Satu Berdasarkan Pesanan Maka Make To Order Tapi Kalau Yang Satu Karena Menyediakan Anda Main Ke Wah Ini Tiap Minggu Itu Rame TMS Maka Saya Bawa 20 lah 20 Pintang Sama-sama Nasi Rames Tapi Beda Proses Pemicu Proses Produksinya Jelas Kalau Tidak Jelas Saya Ulangi Kemudian Nah Ini Ada Produksi Dan Produktivitas Produksi Dan Produktivitas Jadi Saya Pikir Yang Disampaikan Disini Tidak Terlalu Istimewa Dengan Hal Yang Sudah Anda Ketahui Mungkin Hanya Penamaan Definisi Dan Istilahnya Saja Yang Mungkin Baru Anda Dapatkan Tapi Dalam Peseharian Anda Biasa Malah Mungkin Anda Yang Sudah Jualan Disini Anda Biasa Melakukan Make to Order Atau Make to Supply Tapi Tidak Tahu Namanya Itu Make to Order Atau Make to Supply Tapi Anda Melaksanakannya Atau Anda Mengalaminya Tiap Hari Sebagai Konsumen Misalkan Tidak 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 Melakukan Make to Order Atau Make to Supply Tidak Hanya Penamaannya Oke Kemudian Produksi Dan Produktivitas Apa Beda Sama Atau Tidak Jelas Kalau Produksi Itu Dia Tadi Itu Mengkonversi Atau Mengubah Dari Masukan Yang 5M Tadi 5M 5M Meraba Menerawang Melihat Mengintip Main Mesin Material Money Media Nah Kemudian Diubah Menjadi Suatu Keluaran Yang Yang Mana Keluaran Tadi Mempunyai Nilai Tambah Nah Kalau Produktivitas Ini Mengukur Kerjanya Seseorang Bisa Kerjanya Seseorang Digunakan Untuk Mencapai Pencapaian Seseorang Karyawan Anda Atau Yang Lain Ini Mengukur Sesuatu Yang Telah Dicapai Dan Seberapa Tinggi Tingkat Pencapaian Caranya Mengukur Gimana Ya Dibandingin Saja Antara Output Dengan Input Atau Bisa Dibandingin Antara Kondisi Aktual Dengan Normatif Semakin Mendekati 100% Ya Produktivitas Bagus Terbang Halo Layar Kok Nggak Keluar-keluar Halo-halo Mbak istirahat ini Oke sudah keluar Oke Nah itu rumusnya Ganti Di tempat saya ganti tuh Sekarang Slide ke 14 Produksi dan produktivitas Tulisannya di atas Tiga Produksi dan produktivitas Terlihat enggak Enggak gerak Waduh Enggak tau Wala Ya maaf Punya saya gerak Oh ya maaf Semoga yang Kedepan tidak ada Kendala teknis lagi Sudah sampai tengah-tengah Ya Ya tolong dilihat Apa namanya Tolong dilihat Bukunya ya Oke Nah Yang ketiga Produksi dan produktivitas Cara mengukur produktivitasnya adalah dengan cara membandingkan Intinya adalah membandingkan output dengan input Jadi dibandingkan Dibandingkan dibagi output yang diproduksi Kemudian input yang digunakan Kalau itungan untuk yang kondisi aktual Perbandingan kondisi aktual dengan normatif Maka produktivitas adalah rumusnya output yang diproduksi Dibagi dengan Apa namanya Dibagi dengan bahan plus tenaga kerja plus modal dana Ya dibagi Oke Nah Kita ke contohnya sekarang Kita ke contohnya Silahkan dibuka di modul halaman Berapa mas Mbak Karena saya lihat di slide Halaman berapa Halaman 1.3 Satu Ya 1.31 Oke Silahkan anda lihat disana Di Tabel 1.5 Ada produk Kemudian satuannya unit Jumlah satuannya 800 Harganya 900 Maka Jumlah rupiah yang dihasilkan Nanti pendapat Ya Jumlah rupiahnya Dari harga jual Atau harga satuan Dikalikan dengan jumlah satuan Adalah 720 Ribu Ya kan Demikian seterusnya Untuk bahan baku Tenaga kerja langsung Peralatan Yang semuanya dikonversikan Kedalam satuan Dan rupiah Oke Maka Maka Apabila diketahui Total Inputnya adalah Senilai 305 Ribu Maka nanti kita bisa Menghitung Apa namanya Perbandingannya Kita lihat Pada halaman Selanjutnya Produktivitas Produk AAA Dari perusahaan AAA Ketemu untuk yang bahan baku Untuk hitungan satuan Berapa produktivitasnya Produktivitas Dari Kriteria bahan baku Maka Ada 200% Atau 2 Cara ngitungnya Gimana Outputnya berapa Outputnya berapa Halo Outputnya Tolong tuliskan Karena Anda Tidak bisa lihat Layar Kemudian 800% Outputnya Kemudian kita Mau menghitung Produktivitas Dari sisi bahan baku Maka Dibagi dengan Berapa Bahan bakunya 400% Sehingga Produktivitas Dari satuan Bahan baku Sama dengan Sama dengan Dua Dua Oke Kalau dilihat produktivitas Dari kriteria bahan baku Tapi dari hitungan Rupiah Maka berapa Berapa Tuliskan rumusnya Tuliskan rumusnya Atau Angka-angka Yang Langkahnya Tuliskan langkahnya Bukan rumusnya Tuliskan langkahnya Dalam artian Angka-angkanya Ini dibagi Ini sama dengan Ini Pertanyaannya Saya ulangi Satu menit Berapakah Produktivitas Dari kriteria Bahan baku Menurut Jumlah Rupiah Dilihat dari sisi Mata uang Rupiah Berapakah Produktivitas Kriteria Bahan baku Dilihat Dari Nilai Rupiah Saya pelan-pelan Sudah ngomongnya Mbak Nurul Oke benar 7,2 Dengan Cara 720 ribu Dibagi Dengan 100 ribu Ya Yang belum jelas Siapa Silahkan Ditanyakan Saya pikir ini Perhitungan yang mudah Bab 1 Hingga bab 9 Nanti Ada perhitungan Perhitungan Yang ada Tapi itu perhitungannya Mudah-mudah kok Pipolondo Klingporo Semuanya Seperti itu Ya Saya lanjutkan Dengan cara yang sama Anda bisa menemukan Hasil perhitungan Pada Produktivitas Untuk Tenaga kerja langsung Peralatan Ya Juga Perbandingan Produktivitas Apa namanya Dengan kriteria input Dilihat dari sisi Nilai rupiah Ya Kalau dari sisi Nilai barang Atau satuannya Jumlah inputnya Kan gak ada Sehingga gak Gak bisa dihitung Kemudian Manfaat kita mengetahui Produktivitas Ini Satu Kita bisa Mengetahui Porsi masing-masing input Terhadap output Kemudian Kita bisa Mengetahui Tingkat efisiensi Dari masing-masing input Tadi kan inputnya Ada bahan baku Ada tenaga kerja langsung Ada apa lagi tadi Yang barusan soalnya Peralatan Nah kita bisa Ngeti nih Masing-masing ini Mempunyai porsi Terhadap output Seberapa besar Efisiensi dari Masing-masing input Berapa Sehingga Manager ini nanti Anda sebagai Managernya Dapat melihat Memilih Langkah yang benar Untuk Merencanakan Untuk Mengendalikan input Dalam rangka Mengkonversi Menjadi output Ya Menjadi suatu Output Nah Anda bisa Memilih Langkah-langkah yang Status Oke Ini kalau kemudian Dilihat dari sisi Produktivitas Rumus yang kedua Rumus yang kedua Tadi adalah Produktivitas Perbandingan antara Aktual dengan Normatif Caranya yang sama Cuma dibandingin aja Misalkan Aktualnya Aktualnya Atau yang nyatanya Yang nyatanya Bahan baku yang Dipakai Itu Dua Satuan Misalkan Normatifnya Kudune Apa namanya Yang dipakai Itu 2,25 Misalkan Nah Perbandingan Ketualnya Penggunaan Bahan baku Menjadi Seberapa besar Nah ini Contoh ini Mbak Elina Nanti Meresume ya Karena sudah Selesai Sudah Dislide Kedua Dari akhir Mbak Elina Saya hitung Masuk Tetapi Masih perlu Meresume Kegiatan Belajar Yang Ditinggalkan Tadi Apa Tadi Kegiatan Belajar Satu Dan Dua Nah Perbandingan Antara Aktual Dan Normatif Ini Kemudian Bisa Kita Hitung Menjadi Produktivitas Oke Nah Sudah Selesai Oke ya Untuk Malam Ini Apa Namanya Saya Cukupkan Kita Lanjutkan Minggu Depan Di Hari Kamis Nah Tetapi Ada Tugas Ada Tugas Ada Tugas Ya Tugasnya Ngapain Tugasnya Adalah Nanti Membuat Atau Menganalisis Product Tugasnya Adalah Analisis Product Analisis Product Tolong Dilihat Tolong Di Apa Namanya Tolong Di Perhatikan Tugas Ini Meliputi Modul Satu Dan Modul Dua Tetapi Anda Tolong Kerjakan Mulai Dari Sekarang Tolong Mulai Kerjakan Dari Sekarang Karena Untuk Menyicil Apa Nyicil Apa Namanya Nyicil Tugas Ini Tugas Ini Nanti 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 Saya Minta Dipresentasikan Waktu TTM Waktu TTM Waktu TTM Tanggal 28 Ya Satu Minggu Lebih Nanti Akan Anda Presentasikan Saya Pilih Dari Anda Beberapa Nanti Yang Dapat Keberuntungan Yang Akan Mempresentasikan Ya Oleh Oleh Karenanya Mulai Kerjakan Dari Sekarang Mulai Kerjakan Dari Sekarang Ya Mulai Kerjakan Dari Sekarang Apa Itu Tugasnya Tugasnya Adalah Analisis Sambil Saya Ketik Sambil Saya Ketik Saya Mau Ketik Tugasnya Tolong Jangan Menulis Dulu Yang Lain Supaya Tidak Terselah Tidak Terselah Antara Ketikan Saya Di chat Dengan Chat Anda Oke Beberapa Akan Saya Langsung Enter Tetapi Tolong Jangan Diselai Dulu Sebelum Saya Sampaikan Sudah Selesai Tugas Pertama Adalah Analisis Product Ini Akan Meliputi Dari Modul Satu Dan Nanti Modul Dua Meskipun Nanti Anda Belum Belajar Modul Dua Tapi Tolong Bisa Membuka Dulu Untuk Mulai Mengerjakan Juga Mencicil Langkahnya Adalah Pilih Salah Satu Apa Namanya Produk Yang Sudah Ada Produk Sehari Hari Yang Sudah Ada Boleh Di Indonesia Maupun Di Taiwan Silahkan Kemudian Habis Itu Analisis Ya Analisis Apa Poin Poin Yang Menjadi Kriteria Untuk Menganalisis Yang Yang Pertama Yang Sudah Kita Bahas Tadi Ya Yang Sudah Kita Bahas Tadi Pertama Adalah Apa Manfaat Atau Nilai tambahnya Dari Produk Itu Dari Produk Itu Misal Anda Mengambil Contoh Handphone Atau Apa Kemudian Nilai tambahnya Apa Oke Jelas Ya Saya Pikir Sangat Jelas Tadi Sudah Kita Bahas Sampai Dalam Kemudian Dia Termasuk Dalam Apa Produk Produk Tadi Ya Produk Tadi Produk Jasa Atau Manufaktur Ya Ada Analisis Kemudian Jadi Produknya Yang ada Analisis Bebas Kemudian Prosesnya Dipicu Dipicu oleh Apa Produksi Aduh Sudah Ke Enter Dipicu Karena Apa Jadi Jadi Pemicu Proses Produksinya Apakah Make to Order Atau Make to Supply Jangan Hanya Ditulis Jawabannya Saja Ya Nanti Anda Kasihkan Juga Keterangannya Analisis Ini Ini Namanya Analisis Oke Kemudian Habis itu Yang Keempat Apa Tadi Proses Produksi Make to Order Make to Supply Kemudian Tadi Apa Sih Oke Kemudian Terkait Dengan Input Ya Terkait Dengan Input 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 Kasih Penjelasannya Contohnya Bahan Bakunya Materialnya Apa Tenaga Kerjanya Mainnya Itu Kriterianya Untuk Bisa Memproduksi Itu Apakah Yang Ahli Terlatih Tidak Ahli Terlatih Ataukah Tidak Terlatih Dan Tidak Ahli Dan Selanjutnya Oke Ya Kriterian Minimalnya Apakah Kalau Kemudian Misalkan Ini Warung Apakah Juga Harus Sampai Dia Apa Ahli Termasuk design Karena disana nanti ada Sebentar Yang di bab 2 Modul 2 Disana nanti menjelaskan tentang Konsep design Nah nanti konsep desainnya bagaimana Product life cyclesnya bagaimana Kalau ada Komponen produk Seperti yang anda lihat di halaman 2.4 Apa saja Nama, ide Kemudian kemasan Fitur, jaminannya apa Servis yang ada, yang ditawarkan apa Bagaimana menurut pendapat anda Oke nanti lebih mudahnya Akan saya post di grup Tugas 1 ini Supaya yang tidak hadir Juga bisa mengikuti Oke ya Saya pikir demikian Nah nanti Yang tidak hadir pada malam hari ini Dia punya 2 tugas Satu tugas pertama Yang memang Ini tugas untuk semuanya Bagi semuanya Bagi semuanya Mengerjakan ini Tidak Tanpa terkecuali Semuanya harus mengerjakan Tugas 1 ini Harus dikumpulkan Kemudian yang Tugas tambahan Pengganti Kehadiran Itu Khusus bagi Yang tidak Hadir pada malam hari ini Yang tidak Belajar pada malam hari ini Oke ya Bagaimana kalau yang terlambat Tadi sudah kita bahas ya Di depan Ketentuannya Yang sudah kita Apa Sampaikan Kalau terlambatnya Ya hingga di tengah-tengah Tidak usah mengerjakan Resumenya Tugas tambahannya adalah Membuat resume Nah bagaimana Kalau yang datang Pas Detik-detik terakhir Menit-menit terakhir Contoh tadi Bu Elina Nah maka Apa namanya Silahkan mengejakan Kegiatan belajar Yang tertinggal saja Jadi Tadi saya pas membahas Kegiatan belajar 3 Maka silahkan Anda merezum Untuk kegiatan belajar 1 dan 2 Kegiatan 1 Kegiatan belajar 1 dan 2 Silahkan ditulis Dengan Apa namanya Dengan Tulis tangan saja Oh malah Sudah out Yang bersangkutan Nah Kayak gitu Ya Saya kasih Oke Oke jelas ya Jelas Saya Akhiri Ada pertanyaan Ada pertanyaan Tidak Oke Saya akhiri Kita ketemu lagi Insya Allah Minggu depan Insya Allah Nanti Saya posting tugasnya Tugas 1 Mungkin kalau tidak Besok pagi Ya Terakhir ya Paling lambat Minggu Paling lambat Minggu Tugasnya nanti Di email Semuanya di email Bagi Yang tadi Ada pertanyaan ya Tadi Yang tidak berangkat Gimana Yang tidak bisa TTM Gimana Ya Tidak apa-apa Tapi tetap harus Meng email Semuanya Yang bisa berangkat Maupun tidak berangkat Nanti email Nah nanti Saya akan meminta Perwakilan Dari kalian Untuk Mempresentasikan Yang Ke Jatah Mempresentasikan Tentu akan mendapatkan Nilai tambahan Dari saya Ya Nilai tambahan Dari saya Tetapi tidak bisa Semuanya Tidak bisa semuanya Waktunya Karena saya juga Harus menyampaikan Modul 3 Jadi Nanti saya Jatah Ini ada 10 ya Ada 10 Ada 10 Jadi nanti Ibarat Kata Presentasi Saya bagi 2 Atau 3 Pertemuan pertama Saya kasih kesempatan Ke 3 Orang Pertemuan kedua Nanti 3 Orang Pertemuan Ke Online Nanti mungkin Saya Kalau Saya Lihat Keaktifan Kurang Presentasi Kurang Nanti saya Panggil Dengan Apa Dengan Memberikan pertanyaan Saya panggil Kemudian silahkan Dijawab Yang lain Tidak usah Dijawab Khusus Seperti itu Ya Tulis Yang tugas Utama ini Tugas satu ini Dibuat Dibuat Dalam Powerpoint Dibuat Dalam Powerpoint Sehingga Semuanya Siap Untuk Presentasi Bagian Datang Ya Diusahakan Datang TPM Jadi Semuanya Dalam Kondisi Siap Untuk Presentasi Ya Meskipun Nanti Di email Paling Lambat Hari Sabtu Tanggal 27 Tetapi Pada Waktu Tanggal 28 Tanggal 28 Itu Anda Harus Membawa File Anda Sendiri Jangan Mentang Sudah Meng-email Kemudian Tidak Bawa File Kemudian Tunjuk Untuk Mempresentasikan Anda Tidak Siap File Anda Harus Siap File Meskipun Sudah Email Cukup Powerpoint Saja Tidak Usah Dengan Word Tugas Yang Ditulis Tangan Hanya Tugas Tambahan Yang Meresume Tugas Yang Satu Ini Di Apa Dikerjakan Dengan Powerpoint Nanti Tugas Dua Bisa Dengan Tangan Atau Apa Nanti Saya Sampaikan Gitu Ya Jelas Ada Pertanyaan Lagi Tidak Kalau Tidak Saya Akhiri Dua orang Sedang Menulis Silahkan Saya Kasih Waktu Satu Menit Tidak Oke Kalau Tidak Saya Akhiri Dengan Kan Kalau Penjelasannya Mungkin Banyak Pak Masak Di Gabok Ke PPT Saja Penjelasannya Dalam Poin Poin Saja Dalam Poin Poin Jadi Membuat Powerpoint Dalam Poin Alasannya Berslide Slide Juga Tidak Apa Tapi Intinya Nanti Saya Sampaikan Ya Nanti Saya Sampaikan Jadi Saya Minta Dalam PPT Saja Oke Kita Akhiri Dengan Doa Doa Saya Persilahkan Alhamdulillah Kita Ketemu Lagi Minggu Depan Hari Kamis Jam Sembilan Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat Istirahat Ya Saya Tutup Apa Ini Namanya Links Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh